Informasi pertama pebirsa, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengingatkan seluruh elemen masyarakat di Jambi, khususnya umat Kristen yang merayakan Natal dan Tahun Baru, tidak sampai lalai terhadap prokes karena saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Pemerintah Provinsi Jambi siap mendukung dan menyukseskan pelaksanaan operasi Lilin Tahun 2021 guna menciptakan kondisi aman dan kondusif pada masa Natal dan Tahun Baru di Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyatakan, pemerintah Provinsi Jambi optimis terhadap pelaksanaan Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 akan berjalan lancar. Pernyataan tersebut disampaikan Sani usai mengikuti rapat koordinasi lintas sektoral persiapan pelaksanaan operasi Lilin 2021 yang berlangsung di Gedung Balai Bayangkara Sigi Jai Mapolda Jambi, Jumat kemarin. Rapat tersebut dihadiri Kapolda Jambi dan Rem 042 Garuda Putih dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Sani juga mengingatkan agar protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan secara ketat dalam segala kegiatan perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 mencegah bangkitnya kembali kasus COVID-19 klaster Nataru di Jambi. Selain itu, kewaspadaan harus terus ditingkatkan untuk mengantisipasi aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan ancaman, gangguan keamanan, dan ketertiban masyarakat. Di Provinsi Jambi ini Alhamdulillah rasa singkatnya ya andailah. Kita harus tahu juga harus mewaspadi juga dengan bukan saja berita, kita dengar, kita lihat, kita dengarkan, kita rasakan masih ada kemungkinan-kemungkinan munculnya atau tertularan atau terkena penyakit yang sangat menakutkan itu, apalagi terpapar, apalagi ada varian baru ini ya. Pada kesempatan tersebut, Kapolda Jambi Irjen Pol A. Rahmat Wibowo mengatakan, Polda Jambi siap menerjunkan sekira 3.000 personil dari jajaran Polri, yang melibatkan Polda dan Polres sekira 1.528 orang personil, dibantu 1.358 orang personil dari TNI yakni Korep 042 Kapu Jambi dan Kodim Kebupaten Kota beserta seluruh stakeholder terkait pada masa Natal dan tahun baru di Provinsi Jambi. Pos-pos yang akan disiapkan sudah dibentuk oleh Bapak Karoops dan pelibatan personil Polri sebanyak 1.528 orang, dibantu oleh TNI dan seluruh stakeholder sebanyak 1.358. Jadi kurang lebih ada hampir 3.000 personil yang kita siapkan untuk pengamanan Natal dan tahun baru ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, sama-sama kita berdoa, semoga pelaksanaan libur Natal dan tahun baru ini, baik yang beribadah maupun yang menikmati liburan, dapat berserenggalan dengan baik. Cik TV melaporkan.